Terima kasih telah menonton Dengan bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengembangan usaha kecil menengah Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan mengurangi biaya produksi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha Pemberian bantuan kepada petani berupa sarana-prasarana Serta memberikan jaminan pinjaman kepada usaha kecil menengah Untuk mengakses permodalan pada perbankan sebagai penjamin melalui PT. Jamkridah Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal Dalam pengembangan produk unggulan, misalnya melalui produk ekonomi kreatif dan produk unggulan lokal Pemerintah Bangka Tengah juga meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu Penyediaan layanan pendidikan yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan Terutama ketersediaan jumlah tenaga guru dan sarana pendukung pendidikan juga telah dilakukan Pemerintah menjalin kerjasama dengan sektor swasta dengan perusahaan Trakindo Bangka Untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Serta pelatihan kompetensi guru dan sarana penunjang Tak hanya dalam bidang pendidikan, aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil Atau yang sulit dijangkau di Bangka Tengah juga telah mengalami peningkatan Bangka Tengah telah banyak melakukan promosi pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi Yang bermanfaat bagi masyarakat Di antaranya melalui program pengembangan daya tarik wisata Keikutsertaan Kabupaten Bangka Tengah dalam event pariwisata nasional Dan diraihnya penghargaan adwi di tahun 2022 Yaitu Danau Pading dan Desa Namang Sebagai desa wisata dalam kategori digital dan kreatif Untuk mengetahui transformasi Bangka Tengah Menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Selengkapnya hanya di Speak After Lunch Selamat siang pemirsa berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahaya dalam Speak After Lunch Saatnya sudah hadir di studio bersama dengan saya Bupati Bangka Tengah Yaitu Bapak Al Gafri Rahman Untuk membahas topik kita pada hari ini Yaitu transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Selamat siang Bang Ayy Selamat siang Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Baik ya Ini Bapak Al Gafri ini akrab disapa dengan Bang Ayy Jadi saya akan disapa dengan Bang Ayy ya Sebelumnya selamat terlebih dahulu Karena tadi pagi saya mendapatkan kabar Baru saja mendapatkan penghargaan dari KemenQ Itu penghargaan apa ya Bang Ayy? Ya Alhamdulillah pagi tadi jam 8 Saya mendapat melalui Bangka Tengah Mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kabupaten Yang berhasil menekan laju inflasi daerah Dari segi kinerjanya Jadi kami hari ini dapat 10,3 miliar sebagai hadiah Yang bisa nanti kita persembahkan kepada masyarakat Bangka Tengah Wah luar biasa Semoga prestasinya tidak berhenti sampai disini ya Bang Ayy ya Alhamdulillah ya Baik kita langsung berbincang saja di hari ini Ya ingin saya tahu bagaimana langkah konkret yang telah dilakukan Ya oleh pemerintah Bangka Dalam rangka mewujudkan visi negeri Selawang Segantang Yang berlandaskan ekonomi kerakyatan Gimana tuh Bang? Ya Alhamdulillah Jadi semenjak saya dilantik di tahun 2021 Ya hal yang memang menjadi lokomotif saya Untuk bisa bergerak untuk membangun Bangka Tengah ini ke depan Adalah sektor perekonomian ini Jadi bagaimana kami bisa memberikan pelayanan ekonomi ini Bergerak kepada masyarakat Terutama kepada daerah-daerah pesisir Jadi condong saya memang tidak bisa saya meng-cover semua wilayah Tapi kurang lebih 50% wilayah saya adalah daerah pesisir Sehingga ibu-ibu para istri nelayan saya yang ada di wilayah pesisir itu Kita gerakkan untuk membentuk sebuah komunitas yang namanya mereka disebut dengan para UMKM perikanan Jadi disitulah kami mulai menggerakkan mereka untuk membuat berbagai macam jenis makanan Dari getas, kami sebut disitu keretek dan makanan kempelang sejenis itu Yang ibu-ibu istri nelayan yang bergabung dalam komunitas itu untuk menghasilkan barang jadi Dari sumber makanan utamanya adalah ikan Yang didapat dari para suaminya sebagai seorang nelayan Nah alhamdulillah dari hal lain seperti itu Kita akan terus mengembangkan bagaimana ke depan Bangka Tengah itu akan terus maju khususnya di bidang perekonomian ini Nah tetapi bukan hanya disitu saja Perekonomian ini juga harus kita kembangkan dalam bentuk yang lebih serius lagi Maka di antara mereka UMKM Bangka Tengah itu sudah memiliki digitalisasi yang luar biasa Jadi cara menjual juga sudah berkonsep bagaimana ke depan juga orang dimanapun tahu tentang keberadaan produk ini Nah ini yang kita melalui penyuluh UMKM kita sudah memberikan penyuluhan kepada para UMKM Untuk sudah mulai bagaimana mulai dari packagingnya sampai bagaimana nanti rasa Kemudian bagaimana menjualnya gitu Itu sudah mulai kita bina mereka untuk sampai tidak hanya di wilayah kita Ini sudah menjalur ke bahkan ke tingkat luar negeri sudah mau di wilayah Oh baik, lalu berarti masyarakat ini sudah berperan aktif juga ya Pak ya untuk mendukung ekonomi ini? Betul sekali, jadi karena memang terakhir Pak Menteri Pariwisata Pak Sediogun sempat ke sana Untuk meninjau dan menyaksikan sendiri bagaimana pergerakan perekonomian daripada ibu-ibu nelayan ini Yang menghasilkan produk jadi sehingga mampu mendobrak perekonomian keluarga gitu Baik, lalu untuk masalah ekonomi itu biasanya arat kaitannya dengan tingkat pendidikan juga Nah ini yang telah dilakukan apa saja Pak? Agar akses pendidikan ini bisa diakses oleh semua kalangan Betul sekali, jadi bagaimana aksibilitas untuk masyarakat saya di dalam proses belajar mengajar ini sangat terbantu Pertama, infrastruktur yang kita bangun bersama ya Supaya bagaimana anak-anak kita dengan mudah untuk bisa menempuh ke sekolah Hal itu sudah kita lakukan Kemudian untuk menjaga lokasi-lokasi sekolah yang jauh Dengan didukung oleh para guru yang begitu luar biasa mengajak siswa untuk sekolah Kami menyediakan fasilitas kendaraan berupa mobil bus Untuk mereka bisa dengan mudah untuk bisa dapat menempuh sekolah dari rumah ke sekolah Dengan aman dan layak gitu Jadi ini sudah kita lakukan Di samping itu ya fasilitas sekolah dengan didukungan oleh teman-teman yang lain Tapi tadi sudah disebutkan misalnya ada dari Angkasa Pura Ya kemudian ada teman-teman dari Tarkom Ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di Bangka Tengah juga sangat mendukung Memberikan infrastruktur Kemudian mendukung fasilitas yang diberikan Supaya teman-teman anak-anak kita ini semuanya dengan mudah untuk bisa mengakses dunia pendidikan di sana Baik, kita sudah bahas tentang ekonomi, pendidikan juga Nah nanti kita akan bahas tentang kesehatan di sana ya Pak ya Baik, jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di Speak After Lunch Terima kasih telah menonton!